Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Para pemirsa, para sahabat Para teman-teman subscriber yang kami muliakan Dalam tayangan ini kami akan menayangkan kisah Nabi Nuh alaihi salam Yang mana kisah ini berjudul Ketika para kaum ngising atau berak di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam Kita ikuti saja kisahnya para sahabatku Diceritakan bahwa Nabi Nuh diangkat menjadi rasul di usia 50 tahun Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun Ia berdakwah dengan tekun dan sabar Ia diutus oleh Allah subhanahu ta'ala Membawa syariat baru sebagai pengganti syariat Nabi Adam alaihi salam Yang sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman Pada zaman Nabi Nuh Baik penyembah berhala maupun penyembah api Itu sudah ada Semuanya sudah ada Menyembah batu, menyembah batung, menyembah api Semuanya ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam Dan asal mula orang menyembah berhala ini adalah Karena dahulu ada lima orang yang sangat kuat di dalam beribadah Mereka bernama Wad Kedua Suwa Yang ketiga Nasr Yang keempat Yahus Yang kelima Yaung Dan kemudian Tadkala orang yang bernama Wad Wad ya kayak Sawat ya Tadkala orang yang bernama Wad ini meninggal dunia Datanglah Iblis Dengan menyamar sebagai manusia Ia mengatakan Eh para penduduk masyarakat Si Wad ini perlu diberikan patung Monumen Untuk mengenang kesalahannya Supaya dia tetap diingat Dan dicontoh oleh orang-orang di belakang kita Kayaknya Anjuran Iblis ini Sangat rasional dan sangat baik Maka dibuatlah patung serupa dengan Wad Patung itu ditaruh di musola atau tempat peribadan Wad Semasa hidup Demikian pula Ketika Suwa Nasr Yagus dan Yaug itu Meninggal dunia semua Karena lima orang ini ibadahnya top-top disegani Ditokokan oleh Masyarakat setempat dahulu Zaman Nabi Nuh Kemudian ketika mereka semuanya meninggal Juga dibuatkanlah patung Dan ditepatkan di masjid atau musola tempat mereka beribadah Nah akhirnya Di musola atau di masjid itu berderet Atau berdiri Lima buah patung Nah sepeninggal kelima orang saleh tersebut Kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar Mengajak kebaikan Meninggalkan kemungkaran Yang dilakukan oleh para kaum itu Semakin mengembirakan Semakin baik Amar ma'ruf perbuatan baik Semakin baik Perbuatan mungkar Semakin hilang Semakin hilang Kembalikan sudah tidak sepiro Atau tidak begitu ada lagi Semakin lama mereka lalai terhadap ibadah Mereka banyak yang tidak beribadah Asalnya tidak menyembah lima patung itu Tapi kemudian suatu waktu berlalu Mereka akhirnya tidak juga beribadah pada Allah Asalnya yang menyembah Allah Tapi tetap dibuatkan patung Mereka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hari kiamat Tidak ada yang menyembah Allah Akhirnya Ibadah itu pun Dilupakan sama sekali Sekian lama waktu berselang Iblis datang menyamar lagi Iblis ini memang bukan nyamar Siapa yang sukanya nyamar ya Mirip Iblis Kedatangannya yang kali kedua itu adalah Untuk memasukkan manusia Kedalam jeratnya Kedalam tipu dayanya Berkatalah ia kepada orang banyak Mengapa engkau sekalian Tidak suka beribadah Seperti orang-orang dahulu Karena mereka itu sudah lupa Dan sudah tidak pernah diajarkan Untuk menyembah Allah Mereka berkata Lihat terus Apa yang kami sembah Iblis menjawab Ya sembahlah patung-patung Yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu Di musyallah itu Itulah pusaka yang paling berharga InsyaAllah Inilah jerat tipu daya Iblis Padahal orang yang bernama Wat Yagus Suwak Dan lain-lain itu Adalah orang salih yang betul-betul Beribadah kepada Allah SWT Bukan orang menyembah Bukan orang menyembah berhalang Dan akhirnya dengan tipu daya Iblis ini Mulailah orang-orang menyembah patung Yang lima itu Patung-patung itu mereka bagi Untuk menjadi Tuhan mereka Dibuatkan replika-replika yang lain Mereka yang tidak kebagian Segera saja membuat patung tiruan Dan berkembanglah agama patung Di sebagian penjuru negeri ini Akhirnya patung ada di mana-mana Ada di rumah-rumah mereka Ada di tempat-tempat peribadatan mereka Disitu ada patung Dari kelima orang soleh tersebut Adapun Di daerah lain Iblis Bergerak dengan Menggunakan bentuk lain Iblis datang seperti orang soleh Di daerah lain Dia mengumpulkan orang-orang Lalu mengadakan pengajian Kajiannya Iblis adalah Para hadirin rahimakumullah Iblis seperti itu juga Rahimakumullah juga Tapi acaranya ini menyesatkan Karena itu adalah di budaya Iblis melanjutkan Putra Nabi Adam Qabil dan Habil Pernah berkorban Qabil berkorban dengan gandumnya Sedangkan Habil berkorban dengan kibasnya Maka turunlah api Tak berasap dari langit Mengambil korban Habil Tanda diterima oleh Allah Taukah saudara-saudara Mengapa korban Habil Yang dibawa api itu Apa maksudnya korban Habil Dibawa oleh api Orang-orang menjawab Kami tidak tahu Sheikh Iblis menjawab lagi Karena Habil itu Rajin menyembah api Jadi korbannya Ya diterima oleh api Sebenarnya lucu juga Ceratan tipu daya Iblis ini Maka kemudian Iblis menyanjutkan Maka barang siapa ingin ibadahnya diterima Hendaklah dia menyembah api Seperti Habil Seperti itulah tipu daya Iblis Selahan Datuk Dia selalu menipu daya orang-orang Yang memang sudah tersesat Tidak menyembah Allah Disesatkan lagi Ya semakin mendalam Semakin mendalam Disuruh menyembah Tapi bukan menyembah Allah Malah menyembah api Iblis ini Dillun mudillun Sudah sesat Menyesatkan orang Mengajak orang yang Asalnya tidak menyembah Allah Diajak Bukan menyembah Allah Tapi malah menyembah api Ya itu berarti Sesat dan menyesatkan Rasahabatku rahimahkumullah Demikianlah lihainya Iblis ini Di dalam menyesatkan orang-orang Maka berkembanglah di tempat itu Agama penyembah api Yakni agama Majusi Dalam keadaan seperti itu Nabi Nuh alaihi salam Datang untuk mengembalikan Kepercayaan orang-orang Yang sudah sesat itu Bukan main Kesulitan yang ia alami Pada sahabatku Ia ditentang disana sini Dicemoh Dilecehkan Hingga dalam kurun waktu Sembilan ratus lima puluh tahun Dakwahnya Bayangkan para sahabat Sembilan ratus lima puluh tahun Dakwahnya Nabi Nuh dilecehkan Kita-kita itu dakwah sudah Satu tahun Merasa Di atas angin Merasa langsung Dilaknat semua kaumnya Karena Para kaum Tidak ada yang mengikuti kita Padahal dakwah kita Baru satu bulan Baru satu tahun Itu sudah Melaknat mereka Nah Nabi Nuh Sembilan ratus lima puluh tahun Itu baru sudah Enggak tahan Umat yang mau percaya Hanya delapan puluh orang Gelimdir Hanya delapan puluh orang Lipis Termasuk di dalamnya Tiga permaui suri Nabi Nuh Atau istri-istri beliau Dan tiga orang putranya Yaitu Sam, Ham, dan Yafir Istrinya yang bernama Wa'ilah Kafir Istrinya Nabi Nuh Aja kafir Kafirnya Enggak istrinya saja Bersama anaknya Yang bernama Kan'an Anaknya Nabi Anaknya Rasul Kafir Bernama Kan'an Meskipun demikian Nabi Nuh ini tetap sabar Dan terus berdakwah Terus Untuk para sahabat yang Menuju ke jalan dakwah Yang berlaku Yang berjalan di jalan dakwah Bersabar Bersabar dan bersabar Itu kuncinya Kita lihat Para nabi-nabi terdahulu Berpuluh-puluh tahun Beratus-ratus tahun Dakwahnya tidak digubris Tidak digubris Oleh para kaumnya Orang-orang kafir Bukan hanya tidak mau percaya Melainkan menentang Keras Ajaran Nabi Nuh Diajak Tidak mau Ya sudah kan gitu Tapi Ditentang Diajak Ayo ikut aku Enggak Malah diantemi Nabi Nuh pernah dikeroyok Oleh orang-orang Sampai tak sadarkan Diri Ketika itu orang kafir Menganggap Nabi Nuh Sudah wafat Karena pingsan Dan dimasukkanlah Ia ke dalam sebuah rumah Dan Tak butuh waktu lama Kemudian Ia siuman dari pingsannya Lalu bergegas keluar Nabi Nabi Nuh Nabi Nuh dipukuli Beramai Sudah parah Sudah parah mereka ini Saya mengajak Baik-baik Malah dipukulin Parah mereka ini Ya persis Seperti kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menghadapi Kaum musyriki Di Mekah Kemudian doanya Saya tidak sempat Untuk menyumblahkan Karena matematika saya Agak Kurang baik Setelah kerangka Barah itu selesai Disuruh lagi Membuat papan Sebanyak bilangan Para Rasul Dan Nabi Yaitu 124.413 Tiap-tiap papan Bertuliskan nama Seorang Nabi Dan mulailah Ia Nabi Nuh Nabi Nuh Alaihi Wasallam Membuat papan Papan pertama Jadi Langsung Dia tulis Nama Nabi Adam Alaihi Wasallam Ada papan yang kedua Dia tulis Nama Nabi Syir Putera Nabi Adam Alaihi Wasallam Dan demikianlah seterusnya Nama-nama Rasul Dan Nabi Di papan-papan itu Muncul sendiri Secara otomatis Karena memang Nabi Nuh sendiri Tidak menghafal Semuanya Akhirnya Ketika Sebilah papan Berhasil Dirampungkan lagi Dan langsung Terakhir Bertuliskan Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selesailah Pengerjaan Papan-papan itu Para sahabat Rangka perahu Yang sebelumnya Sudah dipikin Langsung Dipasangi Papan-papan itu Antara Papan satu Dengan papan yang lainnya Di deret Rapat-rapat Maka jadilah Sebuah perahu Besar Bertingkat Tiga Akan tetapi Sedikit celah Masih tampak Rupanya Perahu Besar itu Masih Membutuhkan Empat Papan Lagi Untuk Bisa Diselesaikan Dengan Sempurna Maka Bergegaslah Nabi Nuh Untuk Mengerjakannya Dan ketika Masing-masing Papan sudah selesai Dibuat Langsung saja Bertuliskan Nama Abu Bakar Umar Usman Dan yang terakhir Ali Dan orang-orang Kafir Semakin Mengejek Nabi Nuh Alayhi Salam Dan pengikutnya Mereka Berkata Kemarin Nabi Nuh Menceritakan Dirinya Menjadi Nabi Tapi sekarang Dia menjadi Tukang kaju Jadi Mepel Untuk Apa Kamu Buat Begini Nuh Nuh Kata Nabi Nuh Akan kami Pakai Berenang Mereka Tertawa-tawa Kamu Semakin Gila Lagi Mau Berenang Dimana Di daratan Kering Seperti ini Mana Nabi Nuh Menjawab Nanti Akan ada Banjir Tunggu Saja Mereka Menjawab Ah Ini Suatu Yang Tidak Mungkin Kamu Suka Berbong Itulah Olok-olokan Mereka Olok-olok Ejekan Kaum Nabi Nuh Ditanggapi Sabar Dan Dia Terus Melanjutkan Dakwah Nabi Nuh Sabar Saja Terhadap Perlakuan Orang-orang Itu Orang-orang Kafir Sambil Menunggu Keputusan Dari Allah Allah Menyampaikan Bahwa Apabila Air Sudah Memancar Keluar Dari Tungku Batu Besar Peninggalan Nabi Adam Dan Sidi Hawa Sebagai Pertanda Banjir Besar Akan Datang Dan Sebelum Itu Terjadi Orang-orang Kafir Akan Mandul Terlebih Dahulu Selama 40 Tahun Mereka Tidak Akan Ada Yang Semua Semua Kaumnya Terkecuali Tidak Akan Ada Yang Mempunyai Anak Pada Waktu Sebelum Kejadian Banjir Besar Karena Memang Anaslu Atau Keturunan Mereka Diputus Sementara Banjir Belum Datang Sementara Banjir Belum Datang Ini Orang-orang Kafir Terus Melecehkan Perahu Nabi Nuh Alaihissalam Allah Sajalah Yang Mengetahui Keadaan Sebenarnya Mereka Dengan Serentak Beramai-ramai Membuat Perahu Nabi Nuh Alaihissalam Menjadi WC-nya Di Kapal Nabi Nuh Itu Sajalah Orang-orang Kafir Menunaikan Ajat Wateng Mules Ayo Kapal Nabi Nuh Ajar Subhanallah Ajar Kurang Ajar Mereka Mereka Wateng Mules Mencret Perginya Enggak Ke Sungai Atau Ke WC Enggak Perginya Ke Kapalnya Nabi Nuh Insyaallah Kurang Ajar Kurang Diajar Tidak Beberapa Lama Karena Semua Orang Ketika Mules Mau Ngising Berlarinya Di Kapal Nabi Nuh Tak Butuh Waktu Beberapa Lama Kotoran Kotoran Telek Telek Manusia Itu Sudah Memenuhi Perahu Masyaallah Jan Aduh Para Kaum Nabi Nuh Ini Jan Kemudian Ada Seorang Wanita Tua Yang Sudah Buta Dan Bungku Sambil Dibantu Dengan Tongkat Tunuh Tunuh Datang Pula Untuk Menunaikan Hajatnya Pada Perahu Yang Tak Tahu Apa Perahu Yang Tak Bersalah Itu Sangking Mangkelnya Terhadap Nabi Nuh Sudah Tua Tunuh Tunuh Bungku Melakunem Meleot Meleot Ngising 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 Itu Kapalnya Nabi Nuh Insyaallah Tapi Kemudian Baru saja Dia masuk Salah Satu Kakinya Menginjak Kotoran Yang Masih Baca Lanya Dia Terpeleset Pada Sahabatku Rahimah Terpeleset Dan Akhirnya Jatuh Gedebuk Anehnya Bin Ajaib Setelah Itu Badannya Yang Sudah Bungku Kembali Menjadi Tegak Alias Sembuh Matanya Yang Buta Menjadi Bisa Melihat Sewaktu Dia pulang Orang Orang Yang Melihatnya Hampir Hampir Tak Percaya Bahwa Dia Adalah Orang Tua Yang Bungkuk Lagi Buta Yang Mereka Kenal Loh Loh Ini kan Mbah Fulanah Yang Bungkuk Dan Buta Itu Kenapa Sekarang Berjalannya Tidak Bungkuk Dan Dia Tidak Buta Kemudian Mbah Fulanah Itu Menceritakan Kejadian Yang Sebenarnya Berarti Telek Telek Berarti Telek Telek Itu Bisa Menjadi Obat Telek Yang Ada Di Perih Nabi Nuh Dan Singkat Cerita Kotoran Yang Ada Di Dalam Perahu Itu Pun Laris Manis Dijadikan Obat Masya Masya Allah Para sahabatku Rahimah Yang Masih Mengajikan Para sahabatku Rahimah Penyakit Apapun Langsung Diobati Dengan Kotoran Yang Ada Di Perahu Itu Penyakit Lompoh Penyakit Buta Penyakit Bisu Penyakit Kadas Kurak Kudes Dan Lain Pokoknya Apapun Bi Izdillah Semuanya Sembuh Dan Mujarak Berdoyang Doyang Mereka Itu Akhirnya Mengambil Telek Telek Mereka Sendiri Untuk Dijadikan Obat Masya Allah Dalam Tempo Beberapa Hari Saja Habislah Semua Kotoran Yang Diperbutkan Banyak Orang Orang Itu Itulah Ganjaran Orang Orang Yang Menghina Nabi Nuh Dan Perahunya Akhirnya Mereka Makan Kotoran Sendiri Maka Setelah Kotoran Itu Habis Mereka Memburu Bekas 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 Masih Diburu Membasuhnya Dengan Air Dibasuhnya Dengan Air Airnya Diminum Kalau Ada Di Secuil Kotoran Langsung Diuntal Mereka Memburu Bekas Bekas Membasuhnya Dengan Air Lantas Air Basuhan Itu Diambil Untuk Dijadikan Obat Diminum Sehingga Akhirnya Kemudian Bersihlah Perahu Nabi Nuh Alaihissalam Incelong Lagi Akhirnya Mereka Yang Mengotori Mereka Juga Yang Akhirnya Membersihkan Perahu Nabi Nuh Sahabat Demikian Dulu Kisah Ini Dan Akan 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 Kita Lanjutkan Ke Episode Selanjutnya Wallahu A'lam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersihlah Bersihlah